Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pembaca setiap poskota dan pemirsa poskota TV di akhir pekan ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat meski pandemi masih terjadi. Kembali bersama saya Guru Narapersada dalam Headline News Harian Poskota edisi Minggu 28 Februari 2021. Beragam informasi menarik akan tetap kami sajikan di edisi poskota kali ini diantaranya. KPK menggelar operasi tangkap tangan terhadap Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah. Dalam penangkapan ini KPK juga menyita barang bukti sebuah koper berisi uang 1 miliar rupiah di sebuah rumah makan di Makassar. Intro Berita selanjutnya berita kriminal Kejahatan seksual di jalan umum kembali terjadi. Kali ini Begal Bokong beraksi di Depok, Jawa Barat. Dalam melancarkan aksinya pelaku mengincar wanita yang tengah berolahraga di pagi hari, maka waspadalah. Gubernur DKI Anies Baswedan menghadiri hari ulang tahun ke-9 Relawan Kesehatan Indonesia di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Dalam kesempatan ini, orang nomor satu di Ibu Kota tersebut mengatakan bahwa tenaga medis merupakan garda terdepan dalam mengentaskan pandemi COVID-19 yang masih mewabah di Ibu Kota. Berita utama terakhir yang kami sajikan di edisi POSKOTAL kali ini yaitu preview pertandingan Liga Inggris pekan ke-26 yang mempertemukan Chelsea melawan Manchester United. Liga ini diprediksi bakal berlangsung ketat, mengingat kedua tim dalam performa terbaiknya di beberapa pertandingan terakhir. Demikianlah beragam informasi menarik yang kami sajikan di POSKOTAL edisi kali ini. Tentu saja masih banyak informasi lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan dengan rubrikasi khas POSKOTAL di akhir pekan. Seperti UMKM, komunitas, kuliner, plesir, dan style. Dan bagi pembaca yang ingin memperoleh informasi lainnya, silakan Anda mengunjungi website kami di www.poscota.co.id. Demikianlah perjumpaan kita, saya Guru Narapersada mewakili redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih, selamat pagi, selamat berakhir pekan, ingat tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.